Untuk pagi ini saya akan mempresentasikan Kembal Reading berjudul Inflammatory and Pain Conditions of the Male Genito Urinary Tract Prostatitis and Related Pain Conditions Orchitis and Epididimitis Cepat ya Baik, sebentar Pagi ini saya akan membahas terkait Prostatitis, terkait Orchitis, dan terkait Epididimitis Untuk informatori yang berkaitan dengan prostat sendiri Itu ada suatu klasifikasi NIH Di mana dia membagi keluhan-keluhan prostat itu menjadi 4 kategori Di mana ada kategori 1, 2, 3A, 3B, dan kategori 4 Per definisi untuk kategori 1 itu merupakan akut bakteria prostatitis Di mana terjadi akut infeksi pada glandular prostat Itu sendiri untuk kategori 2 itu merupakan kategori 3A Itu merupakan suatu kronik prostatitis atau kronik pelvic pain syndrome Yang bersifat inflammatory Di mana pada 3A ini akan ditemukan white blaster pada semen Atau extra prostatitis secret atau foidic bladder urine pada permisaan Glass test pada 4 atau 2 glass test Untuk kategori 3B itu Dalam permisaan yang sama tidak ditemukan white blaster Pada permisaan 4 gelas atau 2 glass test Untuk kategori 4 itu merupakan suatu jenis prostatitis yang asimptomatik Yang ditemukan suatu abnormitas pada analisa semen Peningkatan PSA Dan biasanya merupakan suatu penemuan insidental Di mana pasien itu tidak memiliki keluhan Tapi saat permisaan yang lain itu ditemukan suatu informasi pada prostat Kategori 1 sendiri itu memiliki 2 Secara epidemiologi itu memiliki 2 puncak Di mana yang pertama itu dia paling sering mengenai pada laki-laki berusia 20-40 tahun Kemudian jumlah penelitian akan menurun Terus dia akan kembali meningkat pada laki-laki di atas usia 60 tahun Membanyakan apa? Biasanya dapat disembakar dari beberapa hal Yang pertama itu suatu infeksi yang naik Dari uretra yang menaik terus masuk ke menaik prostat Dan terjadi infeksi Terus yang kedua Itu karena terjadi reflux di dalam prostat sendiri Atau intraprostatic reflux Dari urin yang sudah terinfeksi Sehingga menyebabkan suatu infeksi Yang terakhir Karena penyebaran secara hematogenus yang mengenai prostat Untuk risk factornya sendiri Itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat Maksudnya pertama itu bisa dari hubungan seksual yang tidak terlindungi Atau hubungan bebas Terus ada ana intercourse Terus ada yang suatu fimosis Penggunaan gondom katheter Induling uretra katheter Sama saat instrumentasi Masukkan alat yang melalui saran kencing Penyebab tersiring dari akut prostatitis itu Yaitu Komunan E. coli Untuk syaitan yang simpel Mirip dengan akut UTI Ditambah dengan Kloset yang membengkak dan Terabah nyari Untuk pemisahan LEM yang sendiri yang bisa kita lakukan Kita bisa memeriksa Darah rutin Kita bisa menilai urinalisa Dan kita juga bisa menggunakan Kultur urin tengah Untuk terapinya sendiri Sampai saat ini Masih menggunakan antibiotik Itu merupakan terapi utama untuk Akut baterial prostatitis Kategori 2 Perdefinisi itu merupakan Infeksi prostat Berulang Yang disebabkan oleh Suatu organisme yang sama Untuk diagnosis Bisa dilakukan dengan Permisahan Dua gelas tes Di mana kita melakukan Permisahan Urin Sebelum Ngambil sampel urin Di awal Terus kemudian Kita melakukan Masasul pada prostat Dan kita melakukan Sample Permisahan setelah Masasul prostat Untuk terapinya sendiri Itu tetap menggunakan Antibiotik Tapi Untuk terbatas pada Antibiotik-antibiotik Yang dapat menembus Ke prostat Yang Dan juga dapat mencapai Ke Terapotik level Sehingga bisa Mengelidikasi Organisme yang menyebabkan Infeksi pada prostat Untuk Durasi terapi Sebenarnya belum ada Guideline yang Membahas Spesifik Berapa lama Tapi berdasarkan Expert opinion Secara rekomendasi Bisa 4-6 minggu Kategori 3 Donipostatis Atau Previpin syndrome Untuk Patogenesis Patogenesis Dari penyebab CPPS ini Sebenarnya belum Diketahui Banyak yang diketahui Ada Namun ada beberapa Etiologi yang Dicirikai bisa menyebabkan Suatu Clonic prostatitis Atau Previpin syndrome Ini antaranya Terjadi suatu Feksi Inflamasi Gangguan neurologik Gangguan dari Previpal Dysfunction Ada Ada faktor Psikologis Yang Bisa menjadi Penyebab dari Clonic prostatitis Juga Ada Suatu gangguan Endocrine Abnormalitas Di mana Perubahan Aksis dari Hipotermi Wittitari Adrenal Yang Memiliki penurunan Daya Acet Itu sendiri Secara genetik Juga Bisa Di mana Pada pasien-pasien Yang memiliki Rewind keluarga Apakah dari Saudara Dari Mungkin dari Kelangguan yang Memiliki Keluangan sama Itu akan Cenderung Lebih beresiko Untuk Terkena Chronic prostatitis Ini Untuk Biomarkas Jadi Kita bisa Mengecek Yang NGF Atau Nerve growth Rector Bagaimana Dia ini akan Bukulnya terhadap Nociception Nanti Yang akan Berpengaruh Pada akhirnya Akan berpengaruh Terhadap Sensasi Nyeri Yang dirasakan Oleh Si penderita itu Yang akan Menjadi Lebih sensitif Dan akan Lebih Lebih Merasa Nyeri Untuk CPPS ini Itu merupakan Suatu Diagnosi Eksklusi Di mana Ketika Kita Mendiagnosa CPPS Itu Setelah Kita Memastikan Penyakit-penyakit Lain Sudah Tereksklusi Seperti Tidak ada Active Uretritis Tidak ada Suatu Urgen Tewa Cancer Tidak ada Penyakit Urinary Tract Lain Tidak ada Gangguan Struktur Jadi Ketika Kita Sudah Mengeksklusi Semua Dan Kita Tidak Menurukan Penyakit Lain Bisa Kita Lakukan Dianosa Perniplostatitis Atau Prefekuensi Indromi Ini Untuk Terapinya Sendiri Ada Berapa Rekomendasi Di sini Ada Yang Menggunakan Terapi Antimikrobioterapi Bisa Kinola Atau Terasiklin Karena Ini Membarkan Satu Galangan Antibiotik Yang Dapat Menembus Sampai Ke Prostat Dengan Minimum 6 Minggu Untuk Terapinya Kemudian Ada Juga Merekomendasikan Memberikan Repetit Kost Dari Antibiotik Terapi Dari 4 Sampai 6 Minggu Diberikan Salah Berulang Apabila Terkonfirmasi Pada Pemisahan Glastis Itu Ada Bakteri Dan Saat Pemberian Antibiotik Itu Pasien Ini Memberikan Respon Positif Apabila Tidak Respon Repetit Kost Antibiotik Ini Tidak Direkomendasikan Pendunga Penggunaan Afaboker Sendiri Itu Bisa Bermanfaat Pada Pasien-pasien CPPS Yang Baru Terdianosa Dan Biasanya Diberikan Tidak Sebagai Monoterapi Tapi Multimodal Terapi Bersama Dengan Anti Informatory Terapi Lainnya Untuk Terapi Lainnya Yang Bisa Kita Pertimbangkan Ini Yaitu Pentosan Polisulfat Ketika Ada Keluhan Yang Lebih Dominant Ke Bladder Bladder Yang Yang Bisa Relief Ketika Dengan Mixi Pasien-pasien Dengan Keluhan Dominant Tersebut Kita Bisa Rekomendasikan Untuk Memberikan Pentosan Polisulfat Ini Terus Untuk Terapi Lainnya Sebenarnya Yang Paling Utama Itu Di Awal Kita Melakukan Life Changes Perubahan Dari Life Changes Sendiri Terus Ada Terapi Lainnya Ada Itu Tadi Kan Salah Satu Punya Psikological Factor Jadi Kita Juga Melakukan Stress Management Untuk Mempunyai Kondisi Psikological Pasien Terus Yang Lainnya Ada Yang Minimum Pasif Seperti Akupuntur Sama Terapi Plur Psikoterapi Atau Skeletal Masor Reksan Terus Disini Ada Pembahasan Informator Kedua Yaitu Terkait Orkitis Disini Bisa Terbagi Akut Dan Kronik Orkitis Dimana Pada Akut Orkitis Itu Pada Laki-laki Yang Di atas 35 tahun Lebih Sering Terkena Oleh Bateri-bateri Dengan Dem Negatif Terus Apabila Orkitis Yang Disebabkan Oleh Virus Biasanya Itu Rata Memiliki Riwayat Mas Sebelumnya Jadi Ketika Kita Menggali Anamnesis Kita Mencari Tau Ternyata Kalau Pesinya Memiliki Riwayat Mams Kita Harus Menjegai Salah Satu Penyebabkan Orkitis Ini Sebagai Paro Orkitis Dan Biasa Orkitis Ini Tidak Berdiri Sendiri Dia Mengenai Epidemitis Sehingga Dia Menyebabkannya Dari Epidemitis Dan Juga Dia Akan Demam Yang Kemudian Akan Membaik Dalam Waktu Satu Minggu Untuk Evolusinya Kita Bisa Membali Dari Sessual Historinya Dari Riwayat Operasi Sebelumnya Apakah Ada Riwayat Operasi Yang Mengenai Instrumentasi Yang Memasuk Ke Dalam Seorang Gensing Terus Ada Apakah Trauma Terus Kita Juga Bisa Menilai Durasi Nyerinya Apakah Masih Dalam Kurun Satu Minggu Atau Lebih Terus Apabila Pasien Dengan High Risk Dengan Profesi Yang Dicerigai Memiliki Perilaku Yang Beresiko Kita Juga Bisa Menggunakan Permesaan Orang Kultur Untuk Menilai Apakah Penyebabnya Suatu STD Atau Bukan Untuk Triumah Sendiri Serumah Akan Diberikan Terapi Antibiotik Terhadap Negatif Orang Patrogens Dan Apabila Kita Surigai Dia Suatu STD Dan Kita Sudah Menukar Penyebab Dari STD Kita Bukan Terapi Sesuai Kultur Tersebut Ini Ada Kronik Yang Kronik Didefinisikan Sebagai Satu Nyeri Skrotum Yang Bisa Suatu Intermittent Ataupun Terus Menerus Yang Bertahan Paling Tidak Tiga Bulan Dan Bisa Dirasakan Dalam Satu Sisi Satu Sisi Tesis Sampun Bilateral Ini Harus Dispesifikan Apakah Nyeri Testis Ini Murni Di Bagian Orkitis Saja Ataupun Dia Ataupun Membutuhkan Suatu Bagian Dari Nyeri Dari Kronik Velvet Pain Syndrome Karena Itu Terapinya Mungkin Lebih Beda Terus Untuk Penyebab Dari Ostealgia Sendiri Itu Ada Berapa Yang Menjadi Kausa Dari Penyebab Nyerinya Dimana 30% Pada Pasien Yang Habis Menjalin Vasetomi Akan Merasakan Ostealgia Terus Yang kedua Bisa Terjadi Karena Iatogenic Injury Seperti Operasi Operasi Di Hernia Terus Yang Menggunakan Satu Nyeri Ostealgia Terus Ada Satu Gangguan Dari Pave Fraud Disfunction Untuk Evolasinya Sendiri Kita Bisa Menai Duplex Doppel Ultrasa Untuk Menilai Suatu Optimalitas Dari Testis Apakah Dari Gangguan Adanya Suatu Masa Apakah Anatomi Yang Bermasalah Terus Untuk Terapinya Sendiri Yang Paling Sering Diberikan Itu Antibiotik Walaupun Jarang Ada Berindikasi Dan Antibiotik Yang Diberikan Antibiotik Yang Bisa Penetrasi Sampai Ke Testis Seperti Salah Satunya Dosis Clean Terus Apabila Tidak Membaik Ada Salah Satu Pilihan Lain Yaitu Dengan Memblok Nerve Nerve Blok Yaitu Salah Satunya Spermatik Nerve Blok Untuk Mengurangi Nyeri Dari Oseagia Ini Ini Ada Epidemitis Dapat Dibagi Menjadi Dua Juga Yaitu Ada Akut Dan Kronik Untuk Akut Epidemitis Itu Didefinisikan Sebagai Suatu Nyuri Pemegangan Dan Informasi Pada Epidemis Yang Berlangsung Lebih Dari 6 Minggu Pada Usia Yang Misalnya Pada Pendidikan Yang Dibawah 35 Tahun Kita Harus Mencikai Penyebab Dari Epidemitis Yaitu Dari Suatu Perlaku Sesuai Yang Tidak Bersih Sebagai Penyebab Utama Dari Akut Epidemitis Kalau Dibuat Diatas 35 Tahun Biasanya Penyebab Bisa Dari Selain Itu Bisa Dari Suska Atau Dari Yang Lainnya Terus Untuk Epidemitis Ini Penyebab Yang Memangkan Viral Tidak Signifikan Terhadap Terjadinya Epidemitis Dan Sekitar 30% 13% Dari Pasien Epidemitis Tidak Ditemukan Suatu Mikrobial Evaluasinya Sendiri Kita Bisa Menilai Dari Historinya Dari Pemisahan Fisik Dan Terus Kita Juga Bisa Menilai Pemisahan Dara Kita Menilai Masalahnya Seperti Apa Terus Kita Menilai Kultur Urin Dan Kita Bisa Mengakses Penyebab Dari Epidemitis Sendiri Itu Apa Untuk Treatment Sendiri Apabila Dicurigakan STD Atau STI Itu Bisa Dibuikan Safe Triason 250 mg Single dose Ditambahkan Tersisikan 100 mg Diberikan 2 kali Sehari Selama 10 hari Untuk Pilihan lain Bisa Diberikan Level Flossacin 500 mg Per Aural Atau Level Flossacin 300 mg Per Aural 2 kali Sehari Selama 10 hari Untuk Chronic Epidemitis Sendiri Per Definisi Itu Mirip Dengan OQA Dimana Terjadi Loto Discomfort Atau Nyeri Paling Tidak Lebih Dari 3 Bulan Bisa Localize Di Satu Sisi Epidemis Ataupun Bisa Dirasakan Sela Bilateral Untuk Pemilihat Sendiri Itu Belum Belum Jelas Penyebab Kenapa Terjadi Chronic Epidemitis Bisa Karena Suatu Inflamatori Suatu Poses Inflamatori Seperti Infeksi Atau Post Obstraktif Seperti Vasektomi Ataupun Chronic Epidemialgia Lainnya Untuk Evaluasinya Sendiri Kita Bisa Menilai Dari Menggali Dari Anamnesis Dari Permisian Fisik Dan Permisian Laboratoris Termasuk Dari Ordinasis Maupun Kultur Ordin Mestrim Untuk Terapinya Sendiri Awalnya Secara Konservatif Terus Kita harus Bisa Merekskursi Suatu Penyebab Malik Nansi Terus Kita juga Bisa Memberikan Suatu Skotal Support Dan Memberikan Suatu Kompresi Hangat Untuk Mengurangi Nyeri Yang Dirasakan Dari Pasien Selain itu Ada Beberapa Medikasi Yang Bisa Diberikan Kepada Pasien Dengan Chronic Epidemitis Di Antaranya Ada Antibiotik Anti Inflamasi Ada Fitoterapi Sampai Dengan Asiolitik Untuk Penyebab Epidemitis Yang Dikaburkan Oleh Tuberkosis Kita Bisa Memberikan Terapi 4 Obat TB Dengan Minimal Terapi 6 Bulan Disini Ada Terapi Untuk Chronic Orgitis Ataupun Chronic Epidemitis Selain Dari Medicament Tosa Ada Minimal Invasif Surgical Minimal Invasif Ada Physical Therapy Ada Puls Radial Frequency Dari Spermatik Tujuannya Untuk Denivasi Dari Spermatik Sehingga Harapannya Nanti Mengurangi Penyari Pada Arkitis Untuk Sejurinya Sendiri Bisa Dengan Fasor Epidemostomy Pada Pasien Pasien Ogyalgia Post Pasetomy Terus Bisa Dilakukan Denivasi Dari Denivasi Dari Spermatik Setara Mikroserjeri Tadi kan Setara Radiofrequency Terus Bisa Dilakukan Epidemectomy Pada Chronic pain Yang Diakibatkan Oleh Epidemitis Dan Bisa Juga Orchiectomy Pada Orchiealgia Ini Menurut Algoritma Dari Terapi Dari Chronic Scalta pain Parti Minot